Saya menerima putra putri kita dengan ilmu agama dengan baik maka berarti itu adalah merupakan pilihan dari Allah SWT karena dalam hadis itu yang berbunyi tadi yang saya baca itu maknanya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai orang-orang pilihan sebagai pilihan pilihan Allah SWT maka Allah akan memberinya ilmu pengetahuan agama yufatihmu fidin